Pesawat kargo Smart Air rute Tarakan Binuang, Krayantengah dilaporkan hilang kontak pada Jumat 8 Maret 2024. Hadapun pesawat perintis ini ditumpangi oleh dua awak, yakni pilot dan kopilot, yang membawa kargo bermuatan lebih dari 500 kg. Unggahan terakhir pilot di Instagram pribadinya pun sontak dibanjiri komentar oleh netizen. Pilot dari pesawat kargo Smart Air itu bernama M. Yusuf dan kopilot bernama Danny S. Berdasarkan link-in milik M. Yusuf yang diketahui bernama lengkap Muhammad Yusuf Yusandika Katohe yang lahir di Makassar pada 26 Juni 1994. Yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug di tahun 2016 silam. Dari unggahannya di Instagram pribadi, ia diketahui merupakan seorang penerbang yang memiliki kemampuan dalam menerbangkan pesawat tipe perintis, salah satunya Pilatus. Bahkan di unggahan terakhirnya, Yusuf menerbangkan pesawat Pilatus milik PT Smart Aviation di wilayah pedalaman Kalimantan. Dalam unggahan itu, ia menyertakan caption dalam diartikan dalam bahasa Indonesia yakni sendirian. Unggahan ini lantas banyak dibanjiri komentar oleh netizen yang mendoakan keselamatan sang pilot. Diketahui bahwa Yusuf tak hanya terbang di Kalimantan, namun ia pernah terbang ke area pedalaman Papua bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara yakni Yansen Tipapadan. Terkait dengan insiden hilang kontaknya pesawat Smart Air yang diterbangkan oleh Yusuf, Yansen memberikan perhatiannya. Ia menghubungi beberapa warga maupun tokoh masyarakat di desa itu untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Bahkan pada Jumat 8 Maret 2024 malam, masyarakat lokasi Babinuang sedang rapat untuk membantu pencarian lanjutan pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin.